Aku, kalau mau ke rumahku Oh, di Radio Alamat, oke Siapa? Pak Iza di Kudus Waalaikumsalam, Pak Iza Sayur asem Tau tempe goreng Sayur bening Sambal terasi Kuah manggut Mati guys Mat berpuasa Pokoknya kuah-kuah Bisa gak usah bahas makanan-makanan lagi? Iya, makanya Bahas menu aja Sama aja Bumutnya Yasmin ini nasi goreng Mie kuah, mie goreng, telur dadar, telur ceplok Iya, semangat Mas Ade, Mas Radit Puasanya lancar sampai hari raya Amin Badan sehat selama berpuasa Amin Happy birthday juga buat Pak Iyo, suaminya Bu Esterina Gak bless you Oh, ini Ini arum tadi di Kudus yang setau Kicik pindang itu adalah ikan pindang Digoreng Terus dibikinin bumbu Tumisan bawang merah, bawang putih, cabai Dimasukin itu pindang ke bumbu Oh, iya, tak setau nih Ada tomatnya ini ikan Iya Tau gak sih, Pak? Gak tau Ikan pindang digoreng Terus kayak dikasih yang ada kuahnya itu loh Tumis ya Iya, kayak tumis, tapi ada tomatnya yang Itu kicik namanya Iya Saya baru tau Itu saya seneng banget kalo yang tomatnya sampe Beleber Beleber Kan saya pernah bilang, saya gak suka tomat dimasak Udah, udah gak usah lama-lama Tapi kalo itu enak Jadi makin kenceng nanti Aduh Aduh Kicik pindang alias ikan cuek Oh, ini Bu Tia Spirali juga masih tau Iya, sama Oh, itu namanya kicik, saya baru tau Kicik, kicik ya Cik, kicik, kibum Kita ke panpage dulu Iya Langsir aswat sambal tumpang Sementara Kartika Riswinarti Katanya Di kampung halaman Ambarawa Kak Der Tempatnya suami ya Oh, sorry Semanjak punya suami yang berasal dari kampung halaman Ambarawa Ikan goreng dan sambal Kak Der Itu bendino Mesti ada enak ya Ikan goreng sama sambal Mana? Secara disana mau nonton sayuran mulu Kak Oh iya Terus sekarang diwali Ikan mulu Nganti aku belenger ikan Iya, enak gitu Apa ikan Aku salah bisa ikan Ikan kali ya Pak Ikan sungai loh Oh gitu Air tawar Ikan tawar Ikan tawar Masa kalau Kalau saya Rasanya kalau yang Apa namanya Yang ikan laut itu tuh Yang kayak seafood gitu Yang ikan laut itu tuh kayak Terlalu berat gitu loh Pak makannya Oh gitu Iya, itu untuk makanan-makanan berat Kalau kayak ikan-ikan Ikan air tawar tuh Kadang yang ada kayak water Kecil-kecil itu kan bisa digaduk gitu Lemu jair Digaduk gitu Kayak kepala-kepalanya dimakan gitu Kan enak banget Jadi dijual juga kan Jangan kepala stop pass itu yang kering Kriuk-kriuk gitu loh Itu kan enak banget Kocok sambal Aduh, itu Ke 30 hari 401 masih nggak boleh sih Nggak boleh Nyetop mobil Numpang Karena kan kalau di Sumatera Nggak kayak di sini ya Sepanjang jalan Rame padat perumahan Nggak Di situ tuh kayak bisa lo Dalam berapa kilometer itu Itu udah nggak ada apa-apa Cuman ada Semak hutan kayak begitu doang Habis itu nanti baru ada ketemu kampung lagi Habis itu nanti udah ngilang lagi Nah jadi itu kan Akhirnya sekolah itu kan Bisa jauh Bisa jauh banget dari rumahnya Karena itu Kok gitu? Makanya mau dosok randinya Dia minta tolong sama orang Di tengah jalan Minta tolong betul Mereka nyetop truk Pada saat Ini yang bikin gue miris itu Rata-rata Itu Anak-anak SMP Dimana mereka masih kecil Terus Nanti pada saat mereka Masuk ke dalam truk Udah sampe di deket rumahnya nih Udah mau turun Bajunya disobek Bajunya siapa? Bajunya Si anak ini Mereka nyobek bajunya sendiri Lihat pak Saya superman Mereka ngaku mau diperkosa Hah? Oh berarti cewek Cewek Astaga Iya Sebegitunya Itu Gimana nge-brand washnya tuh? Ini berarti ada organisasinya dong Makanya gue bilang Tertata Jadi truk udah berhenti Udah turun Dia udah membuka pintu Bajunya disobeknya Seren Sudah Supir panik dong Iya dong Mereka Mereka Riak Kalau mau diperkosa Tolong Akhirnya Sok Warga Yang nantai warga Kadang tanda kutip Dateng Akhirnya malakin supir Uang jalan Handphone Apa semua Ditarik Diambil Supir itu kan ada uang jalannya Itu ada uang jalan Ada uang solar Itu ditarik Semua diambil Ah gak bisa melanjutin perjalanan dong Kalau kayak gitu Gak bisa Lo mau gak mau Barang harus tetap jalan Harus nyampe Itu udah tanggung jawab Mau gak mau Lo pake duit sendiri Atau menyudit Atau apa Itu banyak terjadi Ada supir yang Yang ketemu Bajunya loncat Itu emang ada Yang Yang Dia cerita ke gue nih Ya ini Ini mungkin disclaimer Atau apa ya Antara milih Antara gue yang mati Atau lo yang mati Pilihnya cuma itu doang Aduh Untungnya waktu itu Dia bisa cerita ke gue Berarti kan tau tuh NDG gimana Begitu udah Astaga Serem banget ya Terjata resiko Jadi supir Makanya gue kayak Selama ini pekerjaan Yang kita kayak Apa sih supir Bro Kalau gak ada mereka Mungkin barang-barang Respect bro Iya Barang-barang yang Seharusnya Didistribusiin Ke daerah-daerah tertentu Jadi gak ada Betul Kita mungkin jadi gak bisa Menikmati listrik Seperti sekarang Apalagi di Pulau Jawa Listrik yang Masih menggunakan PLTU Yang masih dipasok Dari Provinsi-provinsi Yang dianggap Nyemenyisi Kelas 2 lah Iya kan Sama Banyak Banyak beberapa Oknum di Pulau sini Yang menganggap Ya kayak gitu lah Sempat di Boykot Gelap Ini Pulau Jawa Itu baru listrik Belum sawit Minyak Minyak Gimana nanti Pernah ngeliat Ada kebun sawit Di Pulau Jawa Enggak ada Semuanya ada Di Sumatera Dan itu Bakal Didistribusikan Ke Pulau Jawa Lewat mereka-mereka juga Kita harus menghargai Pekerjaan mereka juga Dan terjadi Setuanya yang terbaik Gue kayak begitu Pada saat tahu itu Oh kayak begitu Iya kan Makanya akhirnya Kadang Ya Yang baik ya ada Cuman Ya kalau dapet Akhirnya mereka milih Yaudah lah Gak usah dibantu aja Hal-hal yang kayak gitu tuh Yang akhirnya bikin kita Jadi males bantu orang Gue tuh beberapa kali Kayak nemu Ya entah Mas-mas Entah mbak-mbak Yang dipinggir jalan Malem-malem gitu Jam 9 malem gitu kan Kayak gue pulang Kok muka lo di Iya enggak Iya udah Kan gue kayak Ya kalau mas-masi Mbak Aya sih ya Ya mbak-mbak juga Mbak-mbak juga Mbak-mbak juga Takutnya jadi fitnah Iya betul Belum lagi kalau misalkan Gue niatnya mau nolong orang Belakang ada temen Yang gak sengaja lewat Wisnu nyamper jabat Jadi fitnah Udah Apalagi nanti Di posting Di stories Kakanya close friend Ternyata closing Pak Royan MDPL Selamat pagi Betul Kalau setahu saya Di Amerika itu Semua aduan Terpusat di 911 Kalau di Indonesia Kebanyakan nomor Ada 818 212 008 024 Sekian-sekian Jadi orang males Untuk menghafalkan Pak Akmal Kendal Selamat pagi Dung Haji Dan selamat pagi Dapak-dapak Radika Apalagi sekaligus Melaporkan Perjalanan Aluintas Di seputaran Kota Kendal Terus saya Lampaikan Untuk di TL Purit Ini untuk Kedua harus Agak sedikit Mengalami Keterlambatan Baik yang Arah ke Semarang Maupun arah ke Jakarta Karena Memang Aktivitas Perjalanan Mobil-Mobil Besar Berada Di seputaran TL Purit Demikian Kita sampaikan Untuk teman-teman Selalu berhati-hati Dan salam Sehat selalu Oke Makanara Kendal Rame lancar ya Kawan Pekalongan kota pagi ini Juga lancar Sudah mengeliat rame Terutama di kota Pekalongan Terutama di sekitar Kawasan Sekitar monumen Arah bendan Dan sekitarnya Sementara untuk Kira Desa Pemalang Lalu lintasnya lancar saja Di kota Semarang Sudah mengeliat rame Kawan untuk pagi ini Yang paling panjang Antrean Ataupun terpantau Padat adalah Di sekitar kawasan Mulai dari Kalibiru Menuju ke Kawasan Taman di Ponegoro Cukup padat Jam-jam segini Kemudian juga di jalur Maja Tentara pelajar Tentara pelajar Maksud saya Di pedurungan Pagi ini juga Lagi padat Padatnya Begitu juga Di sekitar Kawasan Pendurungan Arah ke Barat Di pusat kota Lintasnya cukup Lagi rame-ramenya Menjelang Jam 8 Pagi hari ini Salah tiga kota Masih kondusif Aman Lancar Kemudian Tidak ada kendala Apapun Begitu juga Ambarawa Menuju ke arah Jogja Pagi ini Juga lancar Ke arah timur Menuju ke arah Demak kudus Masih relatif lancar Lalu ada beberapa Caratan truk mogok Seperti di kawasan Terengguli Tapi masih belum ada Antrian panjang Sayung juga lancar Pati kudus lancar Kali-kali Arah ke kota Kawan padat Terutama di Pertigaan Apa namanya Genuk Indah Ataupun Jalan Padirah Pertigaan ini Cukup padat Arah ke kota Karena volume Dan Aktivitas Lalu Lalang Kendaraan yang menyebrang Dan sebagainya Dari 6263 Saya pernah Mas menolong Korban kecelakaan Tunggal di jalan Ketika saya Antarkan ke rumah sakit Justru urusannya Malah jadi panjang Jadi harus selektif Gitu ya Kadang-kadang Ada cerita juga Dia yang Dituduh Nabrak atau apa gitu Mungkin Kalau ada saksi kan Sudah Ditanya-tanya Dikiranya kita yang Nabrak Atau yang Mengakibatkan Dia melanggap Yang panggalan kecelakaan Dan sebagainya Tapi semuanya itu Mudah-mudahan Kalau niat Tulus Menolong Nanti akan ada Jalan keluar lah Tulus tadi udah keluar Pak Iya makanya Yang judulnya Menolong Belum ada Tulus menolong Pak Niko Tanahmas Tanahmas Kubro Tol pudapayang Sampai dengan Ungaran lancar Cuaca cerah On the way Jogja Pak Tio Aji Assalamualaikum Selamat pagi Trio HJY Dan pendengar Rasika Menginformasikan ini Ketersendatan Di Jalan Sultan Agung Ya Itu mulai Dari Kagok Itu sampai Nyambung Di TL Apol Nyambung Sampai Ke TL Yang di Don Bosco Jadi Yang melalui Jalan Sultan Agung Berharap Bersabar Ya Kelana Kota Rah